Alasannya sakit hati, karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari pesan KMP. Motif menantu bunuh mertua dikendari, sakit hati mertua sering ikut campur urusan rumah tangganya. Kasus menantu yang membunuh mertua berkedok begal sadis di Jalan Madusila, Kecamatan Poasia, kendari Sulawesi Tenggara akhirnya terungkap selasa tanggal 16 April tahun 2024. Pengungkapan kasus yang dilakukan Polresta kendari Sulawesi Tenggara tersebut seiring penangkapan dua terduga pelaku pembunuhan berencana. Pelaku yang ditangkap aparat tersebut adalah sosok wanita bernama Novi Damayanti 24 tahun alias ND yang tak lain adalah menantu korban berinisial M 51 tahun. Sosok lainnya yang ditangkap dalam kasus skenario begal sadis adalah seorang lelaki berinisial CM alias MF. Dua terduga pelaku pembunuhan berencana terhadap M itu pun kini diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolresta kendari. Melansir Instagram at Sultra Hits pada Rabu tanggal 17 April tahun 2024 terungkap jika pelaku ND tega melakukan aksi keji itu lantaran sakit hati kepada mertuanya yang dinilai sering mencampuri urusan rumah tangga bersama suami ya. Alasannya sakit hati karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari tersangka ND, ungkap pihak kepolisian. Untuk memuluskan rencananya, ND berjanji akan memberikan uang 75 juta rupiah jika rencana tersebut terjadi. ND sempat memberikan uang 9,5 juta rupiah ke MF kemudian sebesar 1 juta rupiah saat keduanya bertemu di warung makan. Jadi MF ini dijanjikan uang 75 juta rupiah dan setelah terjadi pembunuhan ND juga berjanji memberikan uang 4,5 juta rupiah setiap bulan selama 3 tahun untuk MF, jelas Kapolrest. Sementara itu, pengakuan ND dirinya tega membunuh orang tuanya itu karena kesal korban sering mencampuri rumah tangga dan berjanji akan memisahkan ND dengan anaknya. Dia sering bilangin saya tidak ada gunanya, sama mau pisahkan saya dengan suamiku, ucap pelaku ND. Keduanya diamankan Polresta Kendari di perumahan Kelurahan Anggoaya Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. ND dan CM menjadi pelaku pembunuhan berencana terhadap ibu mertua ND pada tanggal 7 April tahun 2024 di Jalan Madusila, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahkan dengan iming-imingan uang, ND bersekongkol membunuh mertuanya dan membuat skenario begal yang dilakukan oleh pelaku CM. Hal itu berdasarkan penyelidikan pihak Polresta Kendari Usai ND dan teman prianya diamankan polisi karena diduga terlibat. Fakta peristiwa tersebut adalah ND yang merupakan menantu korban telah merencanakan dan membayar seorang laki-laki inisial MF alias CM untuk melakukan pembunuhan, ujar Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Polisi menyebut jika hubungan ND dengan CM hingga bersekongkol merencanakan pembunuhan itu hanya berteman biasa tanpa ada hubungan khusus. Dari pengakuan suami pelaku inisial IR mengungkap jika istrinya tidak menyukai sang ibu yang menjadi korban pembunuhan berencana dengan sembilan tusukan. IR mengaku dirinya dan sang istri sering kali bertengkar. Saya dengan istriku sering bertengkar, bukan sering tiap kali, katanya kepada Tribun News Sultra, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Ia menjelaskan istrinya tersebut tidak menyukai ketika IR berkomunikasi dengan keluarganya. Memang ini orang tidak mau kalau saya berhubungan dengan keluarga ku, jelasnya. Alasannya sakit kasih karena ibu merduanya ini sering mencambuli urusan rumah tangga dari pesangka ND. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.